Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku sekalian Alhamdulillah Kita panjatkan puja dan puji syukur Kami Allah SWT Bahwa dalam beberapa hari ini Kita akan memasuki Bulan Suci Ramadan 1441 Hijriah Berikut adalah Kosida Ramadan Kosida Ramadan ini Disebarluaskan oleh Almarhumah Ibunda kami Profesor Dr. Haja Tuti Alawya AS Sejak 50 tahun yang lalu Kosida Ramadan ini dikarang Oleh Ibunda beliau Almarhumah Haja Siti Rogaya Ada beberapa baik dari Kosida Ramadan ini Tapi sebelumnya Kosida Ramadan ini akan saya maknakan Mudah-mudahan Menjadi kita lebih jelas Merhaban Ya Syahrul Ramadan Merhaban Syahrul Siyah Selamat datang Bulan Suci Ramadan Selamat datang Bulan Puasa Merhaban Ya Syahrul Ramadan Selamat datang Wahai Bulan Ramadan Merhaban Syahrul Shahrul 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 Shriyad Selamat datang Bulan berdirinya solat Merhaban Ya Qadimal'an Selamat datang Bulan Yang datang saat ini Engkau adalah kesudahan segala cita-cita Dengan kedatanganmu ya Ramadan Melancarkan cahaya kegelapan dan hilangkan segala kegelapan Selamat datang bulan cahaya mata Wahai penawar segala macam penyakit Engkau musim segala kebaikan Wahai yang mulia yang senat biasa Pada Ramadan membiasakan manusia Dengan membaca Al-Quran dan sholat malam Terawih Dan dibelenggu segala macam syaitan Dan dibuang ke tengah lautan Begitu juga pintu-pintu neraka dikunci Fih tuqallat bihtirami Dengan sebab datangnya bulan suci Ramadan Rabbi asmirna bi ihsan Ya Rabbi Liputilah kami dengan kebaikan Wa'fu'anna ya salami Dan maafkanlah kami Wahai Allah yang bersifat salam Wahhtimil umroh bi'iman Dan ya Allah Sudahilah umur kami Dengan iman Inda sa'atil himami Hingga datang Pada waktunya nanti Amma aba'i wa wildan Paman kami Bapak kami Dan semua anak-anak kami Wal karabat Wal arhami Dan semua karabat kami Yang sayang kepada kami Wassalatullah himaban Suratullah Selawat atas baginda Nabi Fajrujali lihulami Yang memberi cahaya Dan kegelapan Tata Ghoshya Nasla Adnan Yaitu keturunan Meliputi Adnan Ahmadan Badrat Tamami Yaitu Nabi kita Sebagai Bulan yang sempurna Merhaban Ya Syahrul Ramadan Merhaban Syahrul Siyam Merhaban Ya Syahrul Ramadan Merhaban Syahrul Qiyami Selamat datang Bulan Suci Ramadan Selamat datang bulan kuasa Selamat datang bulan suci Ramadan Selamat datang bulan berdirinya sholat Sahabatku sekalian mari kita sama-sama membaca Qosidah Ramadan ini Merhaban ya shahramadhan Merhaban syahrasiyami Merhaban ya shahramadhan Merhaban syahral qiyami Merhaban ya qadimal an Anta li gaya smarami Bikudu mikyan jalilaran Wa yazulul iqtimami Merhaban ya kurat a'yan Ya shifa kulli siqami Anta musim kullu i'asan Ya musyaraf bidawami Fika yusat kullu insan Lintilawah wal qiyami Wa yusafat kullu syaitan Wa yukabbal fil mahami Wa kada abu wabunirat Fihtuqallat bihtirami Rabbi asmil nabi i'asan Wa wafu anna ya salami Wa akhtimin umrah bi'iman Indah saat il himami Amma abai wa wiladan Wa qarabats wal-arhami Wa salatullahi mabad Fajru jalilil zalami Tatagashan asla adnan Ahmadan badurottamami Marhaban ya syahr ramadhan Marhaban syahr siyami Marhaban ya syahr ramadhan Marhaban syahr al-qiyami Allahumma salli wa sallim wa barikali Demikian kosidah ramadhan Mudah-mudahan menjelang Bulan syahr ramadhan yang tinggal beberapa hari ini Dan nanti memasuki bulan ramadhan di 10 hari yang pertama Kita sebelum maghrib Sebelum kita berbuka puasa Kita membaca kosidah ramadhan ini Atau sebelum melaksanakan sholat wajib Atau sebelum sholat sunat tarawih Kita membaca kosidah ramadhan ini Akan memberikan kepada kita Insyaallah keberkahan Kita berdoa Di dalam bulan syahr ramadhan 1441 hijriah Yang penuh dengan Cobaan ini Kita bisa sabar Kita bisa beristikomah Di dalam melaksanakan ibadah Dan kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar pandemi Covid-19 ini Bisa segera selesai Dan kita Bisa beraktifitas kembali Secara normal Terima kasih sahabat Bang Dai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!